Oh ini dia gadang Itu sama satu pek Digit aja ada Itu kerupuk jengkol Wah itu sama kuahnya Assalamualaikum Nusana Sado Jumpa lagi dengan channel Youtube Harlina Basri Di kuliner Sumatera Barat Kali ini kita sengaja Datang ke Pariaman Pagi-pagi sekali ya untuk berburu Kuliner yang satu ini yang sangat Populer sebagai menu sarapan pagi Nah pasti sudah banyak yang tahu ya Nah katupek gulai tunjang Namanya, nah bagaimana keseruannya Yuk simak terus videonya Ya kita sampai di warung yang menjual Menu sarapan katupek gulai tunjang Ini jam 8 pagi Tapi ternyata itu sudah termasuk Terlambat ya karena beberapa menu Sarapannya disini Sudah mulai habis Tapi alhamdulillah menu katupek Gulai tunjangnya masih tinggal Beberapa porsi lagi Untuk bisa kita nikmati Nah bagi yang belum tahu Apa itu menu katupek gulai tunjang Yaitu menu ketupat yang dikuahi Oleh gulai daging tunjang Atau daging bagian kaki Dari sapi Nah rasanya yang gurih Dan santannya yang kental Terbuat dari rempah-rempah Dan juga bumbu Yang lama rasanya Nah itu tunjangnya Wondek gadang Campur ya Ada tunjang Ada janget atau kacuy Ya karena kelezatan masakan ketupik gulai tunjang disini Membuat warung atau kedai ini Banyak dikunjungi oleh para pelanggannya ya Nah pasti penasaran kan Dimana tempatnya Nah ini kita spill ya Namanya kedai katupek gulai tunjang Uni Nur Nah lokasinya itu di jalan raya pariaman Si Cincin Tepatnya di Simpang Asam Nagaribalah Aie Kecamatan Tujuh Koto Sungai Sari Kabupaten Padang Pariaman Nah disini menjual Beraneka ragam menu sarapan ya Seperti ada katupek pical Katupek gulai paku Tapi yang paling digemari tentu saja Katupek gulai tunjangnya Yang sabana lama Nah itu biasanya Barak itu menghabiskan tunjang itu sehari Seharatui porsi ya Kalau orang barak ya Kalau hari minggu Oh banyak ya Nah kalau seharatui porsi itu Barak kaki sapi itu biasanya tuh Lih sepuluh Sepuluh ya Wah itu mantap Masaknya mulai dari jam barah Jam tiga Jam tiga pagi ya Tiga sore Ya ditumisin dulu bu Dia kacuy gitu ya Baru dia ke santan Itu buka dari jam barah kok Buka sehari lima Sehari lima subuh ya Oh sampai habis Sampai habis Biasa habis jam barah Jam ada di sembilan Oh berarti ini sudah mau habis ya Berarti lah terlambat kami kok Lagi 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 Alhamdulillah masih dapet Nah ini dia satu piring Katupek gulai tunjangnya Wah ini tunjangnya benar-benar besar ya Ini ada ketupat Kemudian dikuahi dengan Kuah gulai tunjang ini Nah itu Biasanya ada tambahan nangka Atau cubadak Tapi ini khusus ini Kuah gulai tunjangnya Nah ini tunjangnya Wah ini ukurannya hampir Separuh atau Iya lah ya Separuh dari piring ya Atau satu piring Nah selain ketupat gulai tunjang Disini juga ada ketupat gulai Kacuy Nah kacuy ini sama juga dengan jange ya Atau kulit Kerbau atau kulit sapi gitu Nah itu dia Wah ini cukup lebar juga ya Besar juga Nah tambahannya kerupuk merah Ini salah satu sarapan yang populer di Pariaman ya Dan sekitarnya Nah coba dulu kuahnya deh Wah ada sensasi pedasnya Pedas Gurih juga ya Nah itu sama katupenya Katupenya Iya Itu sama katupenya Buatnya benar-benar kental Benar-benar kental dan biasanya bumbunya Agak menonjol ya Atau lebih intens bumbunya Kalau katupen gulai tunjang Pariaman ini Bumbunya itu lebih kental Atau pake gitu Ya Kita coba tunjang ya Ya Ini dikasih apa ya Cuci tangan atau kopokan Kita gak bisa percaya tendok Biar kita bisa megang tunjangnya gitu Karena ukurannya itu Saiznya cukup besar ya Nah itu Ketupen ulangnya Wonde mande Iya tuh Ini benar-benar Nah Kita coba nih Bismillahirrahmanirrahim Wah Sahabana lama Ya Kuahnya memang benar-benar meresap Ya Tunjangnya empuk ya Terus kuahnya itu benar-benar meresap ke tunjangnya Wah ini ada Ini yang agak lingkat ke tulangnya ini kayaknya ya Tapi benar-benar ini enak gitu Besar Benar-benar besar Atau gadang ukurannya Wah Itu Gigit aja udah Wah Mantap ya Sahabana lama Wah Apalagi kuahnya enak Ditambah katupen Wah aduh Kanyang makannya K Ondeh Mandeh Nah ini kita coba ya Tapi kita coba di kuahnya dulu Bismillah Ini kuahnya kental ya Kental Warnanya kecoklatan Kuning kecoklatan Bismillahirrahmanirrahim Ondeh Mandeh Lamanya Wah Ini enak sekali Kita belum makan tunjang ya Ini Mencoba kuahnya aja Udah Enak Nah ini sama katupenya Kuahnya aja dulu ya Bismillah Hmm Wah Ini benar-benar lama Rasu kuahnya Hmm Apalagi sama tunjangnya ini Tapi kalo makan tunjangnya ini Di Di apa Di Pakai tangan aja Karena gak tersedia pisau Disini Tapi Di ini Dipotong pakai tangan Juga bisa ini Kena empuk gitu ya Nah ini Nah ini tunjangnya Sama kuahnya Saya mau makan nih Ini daging tunjangnya ya Bismillah Hmm Wah ini enak sekali Matangnya itu pas ya Dia masih ada Sedikit rasa Rasa teksturnya Atau kerenyes-kerenyesnya Itu masih ada Terus Kuahnya ini ya Bumbunya ini Meresap ke tunjangnya ini Jadi gak ada sama sekali Rasa Amis Atau apa gitu ya Karena Dia sudah bersatu Dengan bumbunya ini Oh Ini juara ini Ini salah satu Katupen gula tunjang Yang enak Yang pernah kita makan ya Hmm Apalagi kuahnya Mende-mende Wah ini mantap Ini mesti dicoba ya Kalau ke Pariaman Atau Lewat di Sungai Syari Balai Baru ya Balai Baru itu ya Nah ini Di Simpang Asam nih Lokasinya Wah ini mantap Disini juga ada Katupe Gulai Kacuy Namanya Atau Jangek Nah itu Itu jangeknya cukup besar juga tuh Nah Atau kulit dari sapi ya Nah itu ada ketupatnya Nah Kita coba dulu deh Dia kuahnya sama Bumbunya sama Ini gak bener Coba lagi Iya Nah Jangek ya Oh Wah Kayaknya mesti dipegang juga tuh Jangek Wonde Monde Wah Gimana Bentar masak Lagi pas Ya Jangeknya juga gak Gak alat ya Lembut juga gitu Tapi Ada teksturnya juga Dia bukan yang lembut-lembut gitu ya Dia masih ada teksturnya gitu Jadi Masih rasa kulit Masih ada krenyesnya gitu Nah Badar Wanya masih ada gitu Wah ini mantap Campur sama Kuahnya Ini kuahnya bener-bener Juara bumbunya ya Sabana lama Rasulnya Ada Kayak-kayak Hitam-hitam Kayaknya kelapa ya Tertimu Iya Ini bener-bener mantap Lama rasulnya Tapi Yang uniknya disini ya Ramenya justru setelah subuh gitu Karena mereka buka setelah subuh gitu Nah Kalau Sudah lewat jam 9 Mungkin sudah Mau habis ya Sudah habis lah Saya paling Suka sekali dengan Kuah yang seperti ini Bumbunya ya Bener-bener gurih Sabana lama kuahnya Wah ini juga Saya pegang aja lah Nah itu Empuk gitu Jadi Enak ya Jangek ya Wah ini mantap Nah ini jangek Wah jangeknya juga juara Kalau di Pariyaman Kalau makan katupe Atau sarapan Atau sejenisnya itu ya Ada ini Tidak lupa Salah lawuk Atau salah bule ini ya Nah ini khas sekali nih Pariyaman Iya ini Selalu Bisa ditambahkan ini Makan katupe Gula itu jang Pakai salah Bule Namanya Ya Nah gitu Wah itu Sama kuahnya Hmm Hohoho Tambah lama ya Nah ini salahnya Salah ini dari tepung Kemudian dari Daging ikan ya Nah itu digoreng Dibulat-bulatkan Ini terkenal sekali Ini salah ini Di Pariyaman Nah tambah kuah Iya Hmm Nah ini Belah dulu Lalu dicampur Dengan kuahnya ini Wah kuahnya ini juara ya Sama salah lawa Atau salah bule Nah ini Bismillah Hmm Wah mantap Masalah Mending makan Mending makan ini ya Iya Hmm Nah itu Kita habiskan dagingnya ya Wah Benar-benar lama Rasanya Tunjangnya ini Jadi ya Paling enaknya ya Karena Bumbunya sudah meresap gitu Ke Daging tunjangnya itu Jadi Wah Apalagi Dagingnya cukup empuk ya Nah Yang lengket-lengket Ketulang itu Wah Paling lama rasanya Hmm Hmm Wah Mantap Hmm Sudah kayak makan nasi ya Iya Hmm 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 Pantasan ya Ini kita kesini jam berapa nih Setengah sembilan Lapan Jam lapan aja Sudah pada habis Cuma tinggal sedikit lagi gitu Hehehe Mohonnya kita kesini Pas Habis subuh gitu Hehehe Nah Dipotong Wah Jadi kalau makan ini Gak boleh jaim Hehehe Agak bisa menikmatinya ya Jadi Makan aja udah Gak jaim-jaim Hehehe Nah Kuahnya lagi enak sekali itu Nah Ditambahkan tupenya Atau ketupatnya Gitu Hmm Onda Wah Mantap Ada juga Iya Kalau mau tambah keruput Atau pakai keruput Juga ada disini ya Nah Itu keruput jengkol Oh Boleh nih Nah ini udah keruput jaring Keruput jengkolnya juga Enak nih Hmm 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 Oh keruputnya juga enak Pakai keruput jengkol Pakai kuahnya Hmm Mantap nih Oh Tapi banyak lama rasanya Hmm Ini cukup Ini mengenyangkan ya Porsinya juga banyak Ketupatnya banyak Besar Cukup besar Itu tunjangnya juga besar gitu Jadi kita bakal kenyang ini Sarapan ini Tahan sampai siang nanti Ya untuk harganya Satu porsi katupek gulai tunjang disini Harganya 25 ribu Untuk katupek gulai kacuy Atau jangeknya Harganya 15 ribu Dan untuk alamat lengkap Serta google mapsnya Silahkan dilihat Di kolom deskripsi Ya sekian dulu ya Kuliner kita kali ini Berupa katupek gulai tunjang Uni Nur Yang lama rasanya Di Padang Pariaman Nah sekali lagi Jangan lupa ya Di like Comment Dan juga subscribe Channel youtube Herlina Basri Terima kasih Dan sampai Bye Jumpa